Satuan Polisi Pamungi Peraja Kota Tarakan sebagai penegak peraturan daerah selama PPKM yang ditetapkan pada 28 Juli lalu kini terus melakukan pengawasan terhadap tempat keramaian, terutama beberapa kafe di Kota Tarakan. Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Hanif Matiksan mengaku, sesuai instruksi pemerintah kota, beberapa tempat yang rawan terjadi kontak dan selalu ramai pengunjung dijaga oleh personel Satpol PP. Instruksi pemerintah kota tersebut wajib dilaksanakan selama proses penerapan PPKM, salah satunya dengan melakukan penjagaan di beberapa titik terutama kafe. Hanif juga menegaskan tidak ada sanksi yang diberikan selama PPKM. Pihaknya pun masih berubah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga jarak di setiap tempat terutama di kafe. Pasalnya, jaga jarak menjadi evaluasi selama PPKM. Saat ini beberapa personel disiagakan di beberapa pusat keramaian untuk berjaga dan memberikan pemahaman terkait protokol kesehatan. Ini untuk sanksi, kami tidak akan memberi sanksi. Seperti kemarin PSBB itu, ada sanksi kami ambil, amankan, meja dan kursinya. Untuk ini, kita mengetahui juga ya keadaan masyarakat yang perlu bantuan-bantuan masyarakat ekonomi, jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Kita sedang humanis memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita melihat, level 4 ini sudah masuk zona merah, termasuk menungguan dan bulungan. Tinggal kesehatan masyarakat lagi, bantu kami petugas dan bantu pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan level 4 ini. Tui Muhammad melaporkan